Dalam satu tahun, itu ada 12 bulan. Angka 12 ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Surah At-Tawbad, ayat yang ke-36. Karena angka ini disebut oleh Allah, Tentu angka 12 ini bukan angka biasa, Tapi angka yang penuh mengandung makna. Mari kita pelajari angka 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah, La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, Di musola al-uqwah, rohimakumullah. Alhamdulillahirrohbilalamin, Kita dipertemukan oleh Allah, Di hari, tempat, dan acara yang mubarakat. Malam Jum'ah, Di musola al-uqwah, Dalam acara istiwosa. Semoga kehadiran kita di sini, Jumpa kita di musola al-uqwah ini, Menjadi perlambang, Akan perjumpaan kita, Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang masuk surga itu, Tidaklah sendiri-sendiri, Tapi selalu berombohonan, Atau berjamaah. Dan orang-orang yang bertakwa itu, Digiring oleh, Allah dimasukkan ke surga, Dengan berombongan. Semoga seluruh jamaah istiwosa al-uqwah, Dimasukkan berjamaah, Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masjidhallah muhammad, Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, Kita masuk di awal, Bulan Rojab. Satu di antara empat bulan, Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Mari kita banyak berdoa kepada Allah, Memohon kepada Allah, Agar hidup ini diberikan keberkahan oleh Allah, Diberikan umur yang panjang, Sehingga bisa ketemu dan beribadah, Di bulan suci Ramadan. Allahumma, Amin. Allahumma bariklana, Fi rojabah wasa'bana, Allahumma bariklana, Allahumma bariklana, Firocaba wasyabana Wabaligna romagona Wagfirlana gunubana Ya Allah kusti kulonyuon keberkahan Wontan rocap ukiwontan bulan syaban Pangge haken kulowontan bulan ramadhan Dosokata mugisampun kantu ampunan Allahumma bariklana Firocaba wasyabana Wabaligna romagona Wagfirlana gunubana Assalamualaikum warahmatullahi wabaligna Dalam satu tahun Itu ada Dua belas bulan Angka dua belas ini Disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Surah At-Tawbad Ayat yang ke 36 Karena angka ini disebut oleh Allah Tentu angka dua belas ini Bukan angka biasa Tapi angka yang penuh Mengandung makna Mari kita pelajari Angka dua belas Kalau kita baca sejarah Rasulullah Muhammad SAW Itu lahir tanggal Dua belas Rasulullah wafat juga tanggal Dua belas Kalimah paling penting Tauhid yang kita baca La ilaha illallah Itu kalau kita hitung hurufnya Juga berjumlah Dua belas Muhammadur Rasulullah Itu kalau kita hitung Jumlah hurufnya juga ada Dua belas Jadi dua belas ini Angka yang penuh mengandung makna Kita di rumah Untuk menunjukkan Waktu jam dinding ini Ini kalau kita lihat Angka terbesarnya Juga angka dua belas Sekali lagi Angka dua belas ini Bukan angka biasa Angka yang penuh makna Sehingga disebut oleh Allah Di dalam surah At-Tawbad Ayat yang ke 36 Dari Dari Dua belas bulan Itu ada Empat bulan Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau disebut dengan Istilah Syahrul Hurum Nomor satu Nomor satu Empat bulan yang dimuliakan Allah itu Adalah Zulkoda Zulkoda itu kalau orang Jawa Mengatakan Ulan Seloh Seloh itu kalau orang Jawa Keseselan Allah Makanya kadang Ulan seloh itu Tidak ada Sengwani mantu Tidak ada Sengwani Nyunat Tidak ada Tidak ada Dwe gawe geden gedenan Sebab Ono istilah Keseselan Allah Padahal seloh Atau Zulkoda ini Satu diantara Empat bulan Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang nomor dua Bulan yang dimuliakan oleh Allah itu Zulkiza Zulkiza itu kalau orang Jawa Ngarani bulan Besar Lalu besar ini Lomba-lomba Dwe gawe Seng mantu Seng nyunatno Seng pindahoma Seng lamaran Pokoknya siap-siap Dwe entek gawe buwan Besar Itu memang bulan yang dimuliakan oleh Allah Zulkiza Makanya orang Jawa itu harapannya Besar rezeki ini Besar Kebahagiaannya Dan besar-besar kebaikan yang lainnya Makanya di gawe Lomba-lomba Gawe Gawe Yang ketiga Bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah Muharram 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 itu di orang Jawa Ngarani bulan 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 Surah 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 Ini surah itu dua itu Sebab orang orang di Dwe Gawe Perai ini orang Jawa Surah itu harus diperai Nah Dwe gawe Ya hasilnya gak apa-apa Tapi roto-roto orang Wani Sebab ini Sebenarnya Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana pada bulan ini Banyak nabi-nabi yang diselamatkan Tapi di bulan yang sama Banyak umat-umat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang keempat Yang terakhir Bulan yang dimuliakan oleh Allah ini Rojab Nah Hari ini ini Kita masuk di bulan Rojab Oleh karenanya Mari kita Berusaha Memuliakan Bulan yang dimuliakan oleh Allah Dengan cara Tadi satu Banyak berdoa kepada Allah Yang kedua Diusahakan Puasa Sunnah Rojab Wawam Nessudelah Muhammad Wawam Nge Puan Pwaseo Pak Wawam Nge Ibu-ibu Samuan Pwaseo Alhamdulillah Gak, ena sing lali ena sing durung ena sing ena Kau Kau hari ini tadi Belum Maka masih ada kesempatan banyak Satu bulan Di puasa rojab ini bisa Tiga hari Bisa lima hari Bisa tujuh hari Minimal satu hari Nah satu hari aja gak kuat Ya berarti Ya gak kuat berarti Diusahakan minimal Satu hari Sebagai bentuk memuliakan bulan Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan memuliakan bulan yang dimuliakan Allah Semoga hidup kita Juga dimuliakan oleh Allah Allahumma Amin Semoga besok bisa Berpuasa Allahumma Amin Sebanyak-banyaknya puasa rojab Itu diharapkan Tidak pul satu bulan Tapi mungkin Kurang satu atau Dua hari Mungkin rojab ini Dua puluh sembilan hari Sehingga Maksimal Kita berpuasa Dua puluh tujuh hari Rasanya Rasanya Yang kedua Yang kedua Amalan yang harus kita lakukan Di bulan rojab ini Banyak-banyak Membaca istighfar Banyak-banyak Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama membaca Terutama membaca Sayyidul istighfar Ketika pagi hari Anta robbi La ilaha illa Anta Kholaktani Wa ana abduka Wa ana ala ahdika Wa wa'dika Mastatoktu A'udhubika Mingsar Rima Sonaktu Abu'ulaka Binikmatika Alaya Wa'abu'u Bidambi Fagfirli Fa'innahu La'yagfir Thunuba Illa Anta Tiga kali Di dalam Pagi hari Tiga kali Di sore Hari Diusahakan dibaca Di bulan rojab ini Khususnya Syukur-syukur Di seluruh Bulan Yang ada Wa'amashirullah Muhammad Kemudian Amalan yang harus kita Baca selanjutnya Di bulan rojab ini Diusahakan banyak Berlikir kepada Allah Banyak mengingat Allah Menyebut-nyebut Nama Allah Khususnya Banyak-banyak Membaca Tasbih Wa'amashirullah Muhammad Subhanallah Walhamdulillah Wa'ala'ilaha illallah Wa'allahu akbar La'awla' Wa'ala'kuwata' Illa'billahil Ali'il azim Subhanallah Wa'alhamdulillah Wa'ala'ilaha illallah Wa'allahu akbar Wa'ala'ilaha illallah Wa'ala'ilaha illallah Wa'ala'ilaha illallah wa allahu akbar la hawla wa la kuwata ila billa il ali il azi maha suci Allah puji bagi Allah tiada Tuhan selain Allah Allah maha besar tiada daya dan upaya melainkan atas izin Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar la hawla wa la kuwata ila billa il ali il azi maha suci Allah semoga amalan yang kita sampaikan di malam ini dapat kita laksanakan di bulan rojab ini satu banyak berdoa kepada Allah dua diusahakan berpuasa sunah di bulan rojab yang ketiga membaca sayyidul istighfar tiga kali di pagi hari dan tiga kali di sore hari dan yang terakhir diusahakan banyak berdikir kepada Allah menyebut-nyebut nama Allah khususnya membaca tasbih kiranya ini yang dapat kami sampaikan wa allahu maafiq ila aku amit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Sub indo by broth3rmax